Orang-orang Islam dipaksa makan babi, kalau enggak ntar dibunuh. Solatnya cuma solat Jumat doang. Makanya mereka dikasih nama... Kemarin kita udah bahas Islam di Vietnam. Nah, karena berhubungan banget nih, kayaknya pas kalau kita langsung bahas Islam di Kamboja. Jadi yaudah ayo kita bahas sejarah dan perkembangan Islam di Kamboja. Di Learning by Googling. Islam diperkirakan masuk ke Kamboja pas jatohnya kerajaan campah di Vietnam. Ingat ya yang di video kemarin. Nah, etnis camp yang nyebrang ke Kamboja ini jumlahnya banyak banget. Dan mereka, khususnya etnis camp yang muslim, ini mereka yakin kalau... Etnis camp ini masih berhubungan dengan ayah mertua dari Nabi Muhammad. Yaitu Jahsi bin Riab, ayah dari Zainab bin Jahsi. Setelah banyak sahabat Nabi yang tiba di kawasan Indochina dari Abyssinia. Wow. Abyssinia ini kalau sekarang jadi Etiopia. Dulu pas dikuasai halifah namanya Abyssinia. Sampai sekitar abad keempat, Raja Ezana pengen ngubah Abyssinia jadi kerajaan Kristen. Dan dia ngerasa Etiopia itu nama yang terdengar lebih Kristen. Ya, gitulah garis besarnya. Kalau ada yang tertarik nanti bisa kita bahas lebih detail. Di tahun 1975, sebenarnya komunitas muslim di Kamboja ini udah berkembang dengan pesat. Selain etnis camp, ada juga orang-orang Melayu dari Indonesia dan Malaysia. Ada imigran dari Arab dan India. Terus ada juga warga asli Kamboja yang udah mu'alaf. Ya, intinya banyak lah. Selain itu, berkembangnya Islam di sana juga bisa dilihat dari dibangunnya ratusan masjid di Kamboja. Nggak cuma masjid, tapi juga ada 300 guru agama sama 300 khotib. Nah, guru-guru agama ini banyak yang belajar di Cairo, Mesir, Madinah, India, sampai Malaysia. Jangan tanya gue kenapa nggak ke Indonesia. Masalahnya kan abis itu, Hamar Merah berkuasa nih. Pol Pot berkuasa dan ngebantai 25% populasi total di Kamboja. Sekitar 1,7 juta jiwa yang dia bantai. Otomatis jumlah umat muslim di sana juga berkurang dong. Hak-haknya juga banyak direbut akhirnya. They'll never forget the days when even to pray was to risk death. People tried all kinds of ways to pray. Sometimes when they were out driving an ox cart. Sometimes in the jungle when we asked permission to go to the toilet. And sometimes while we were washing. Kayak yang pernah gue ceritain di video Pol Pot gue waktu itu. Semua agama tuh waktu itu didiskriminasi. Biksu-biksu yang udah tua dibunuh. Katedral dihancurin. Orang-orang Islam dipaksa makan babi. Kalo nggak ntar dibunuh. Pol Pot, Pol Pot. Terus ada satu bangunan bersejarah buat orang-orang muslim di sana. Ini. Nah, ini adalah menara tua di desa Vykleng, Kamboja. Kenapa bersejarah? Kayak yang kita tahu di rezim Pol Pot kan semua orang tuh dilarang ibadah. Bahkan yang muslim dilarang puasa di bulan Ramadan. Akhirnya ada sekitar 1200 orang di desa ini, di wilayah ini yang memutuskan buat ngelawan tentara-tentaranya Pol Pot. Hasil ya, hampir semua muslim yang ngelawan tewas. Dan menara ini jadi monumen buat mengenang keberanian mereka. Pembantaian Rezim Hamar Merah ini juga bikin ada beberapa desa yang menutup diri dari dunia luar. Contohnya kayak orang-orang yang disebut Friday People ini. Friday People. Iya, karena basicnya mereka adalah etnis cam dari Vietnam yang ngungsi ke Kamboja. Terus kena pembantaian Pol Pot, terus nutup diri. Jadi ajaran-ajarannya pun masih kental sama ajaran cambani yang kemarin kita bahas. Contohnya kayak Qurannya tuh ditranslate ke bahasa lokal, baru dibaca. Yang puasa cuma pemimpin keluarga. Solatnya nggak lima waktu. Solatnya cuma solat Jumat doang. Makanya mereka dikasih nama Friday People. Tapi ini dikasih nama begini malah jatohnya kayak sekte ya. Aduh. Pas banget ya. Langsung petir. Aduh. Menurut Friday People ini, cara ibadah mereka tuh emang udah turun-temurun kayak gitu. Semua mengacu pada buku petunjuk yang ditulis oleh leluhur mereka. Buku petunjuk yang ditulis pake bahasa cam. Akhirnya tahun 1979 kan Vietnam berhasil ngalahin rezim khamer merah. Pol Pot dan geng-gengnya itu balik lagi kabur ke hutan. Sejak saat itu Islam memang kembali menguat di Kamboja. Sayangnya nggak pernah bisa balik kayak sebelum rezim khamer merah. We've only been able to tell our children and grandchildren about the cruelty inflicted on our community by the Khmer Rouge. Before this trial, we've never had the opportunity to explain what happened to people outside Cambodia. Genocide charge as well is, I think is the most challenging issue because the court needs to find out the intent of the Khmer Rouge leader who killed these two ethnic groups. And so far, especially regarding the Khmer Muslim community, it's very hard to find the evidence, the intent of the Khmer Rouge to kill the people. Buat ngurus kepentingan umat muslim, mirip kayak di Thailand, di Kamboja juga diangkat seorang mufti. Sekarang muftinya kalau di Kamboja ini namanya Soskamri. Tugasnya ya kurang lebih sama kayak di Thailand, termasuk mendirikan lebih banyak masjid agar ibadah jadi lebih gampang. Di bawahnya mufti, mufti ini kan levelnya nasional. Nah, di bawahnya tuh masing-masing komunitas muslim punya hakim. Hakim ini ya dia memimpin komunitas muslim dan ibadah di komunitasnya masing-masing. Oh iya gue lupa, gue udah pernah ngomong ini apa belum? Rezim Khmer Merah itu menyebabkan tiga hal ke rakyat Kamboja. Kemiskinan, buta huruf, dan penyakit. Dan ini juga berdampak ke orang-orang muslim di Kamboja. Mungkin buat muslim yang basicnya dari Arab atau India, atau mungkin juga dari Melayu, mungkin mereka secara ekonomi aman lah. Tapi buat yang etnis cam yang lebih lama tinggal di sana, masih banyak dari mereka yang menderita kemiskinan. Terutama mereka yang tinggal di sekitar sungai Mekong. Menurut data Pew Research Center tahun 2009, jumlah umat muslim di Kamboja itu ada 237 ribu, atau 1,6% dari total populasi di Kamboja. Nah kalau menurut World Factbook tahun 2013, muslim di Kamboja itu ada sekitar 1,1%. Nah buat sekarang, menurut senat muslim Kamboja, jumlah muslim di Kamboja itu ada sekitar 400-500 ribu orang. Atau sekitar 5% dari jumlah populasi di Kamboja. Wah, naiknya jauh juga ya. Yang menarik dari pertambahan ini juga ternyata sekarang mayoritas umat muslim di Kamboja itu datang dari usia muda. Masih masuk kategori generasi milenial. Dan mereka juga dapat pendidikan yang jauh lebih baik dari pendahulunya. Ya, kalau yang zaman dulu kan ya gimana mau dapat pendidikan? Ntar malam masih napas apa nggak aja, mereka nggak tahu kan? Setelah itu perkembangan Islam di Kamboja nggak bisa lepas dari dukungan negara-negara Islam. Mereka dapat pendanaan dari Islamic Development Bank, terus dari Muslim World League, Liga Muslim Dunia, sama beberapa organisasi dari Arab dan Kuwait yang mendanai pendirian beberapa pesantren. Hasilnya di tahun 2005 tercatat ada sekitar 417 desa muslim di Kamboja. Dengan masing-masing di desa itu tuh ada sekitar 3-7 sekolah Islam. Banyak juga ya? Tapi walaupun kesannya banyak, kita harus ingat kalau sekolah-sekolah ini nih levelnya ya sekolah-sekolah di desa kecil. Sekolah-sekolah yang cuma ngajarin basic. Buat di kotanya, tempat buat belajar agama Islam yang proper itu ternyata masih dikit banget. Makanya akhirnya banyak keluarga muslim di sana, terutama yang mampu yang nyekolahin anaknya ke Malaysia atau Indonesia. Datang langsung dari Kamboja, bisa cerita bagaimana kedatangan syarapin bersama kawan-kawan sampai ke Universitas Israel. Sekarang juga, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Kamboja tuh udah mulai membebaskan umat muslim di sana untuk mendirikan masjid mereka sendiri. Anak sekolah yang cewek udah boleh pake jilbab. Bahkan katanya udah dari 2013, Perdana Menteri di sana ini selalu ngadain acara buka puasa bersama di bulan Ramadan. Nah, faktor-faktor inilah yang bikin banyak pihak optimis kalau Islam di Kamboja bakal berkembang jadi jauh lebih baik lagi. Amin. Oke, sekian learning bagi Googling kali ini tentang sejarah dan perkembangan Islam di Kamboja. Terus kalau lu ada revisi, kalau lu ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video tadi, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Terakhir mencasin tote semua usaha kamu seadanya, sepertinya caramu berhasil aku.